Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya, Herdy, di channel Herdy Herdy. Nah, video kita kali ini adalah bagaimana cara menambahkan stempel dan tanda tangan secara langsung di dokumen Microsoft Word Android. Di sini saya sudah punya gambar atau logo stempel yang saya buat sendiri pada aplikasi Pitchlub. Bagi kalian yang belum tahu bagaimana cara membuat stempel di aplikasi Pitchlub, kalian bisa nonton video saya. Jadi kalian itu bisa periksa box deskripsi tentang link bagaimana cara membuat stempel. Dan juga di akhir video ini ada juga link cara membuat stempel. Jadi kalian nonton sampai habis, sampai menemukan linknya atau kalian bisa periksa di box deskripsi video ini. Saya lanjut ke tutorialnya. Kalian tinggal masuk saya di aplikasi Microsoft Word Android. Kalian bisa download aplikasi ini di Play Store atau di App Store secara gratis. Dan penggunaannya juga itu bisa offline. Di sini saya langsung di dokumen yang akan kita tambahkan stempel dan tanda tangan langsung. Kita mulai dengan cara menambahkan stempel dulu. Cara menambahkan stempel itu sangatlah mudah dari foto. Kalian tinggal klik saja ikon segitiga yang ada di pojok kanan bawah. Icon segitiga. Kemudian setelah kalian klik, kalian masuk di menu beranda. Kemudian kalian pilih yang sisipkan. Setelah itu kalian cari gambar. Pilih gambar. Kemudian ambil dari foto. Karena di sini saya sudah siapkan stempelnya. Jadi kalian cari stempel yang ingin kalian tambahkan. Di album HP Android kalian atau di galeri HP. Kemudian kalian bisa kurangi atau pangkas bagian sisi stempel ini. Agar tidak terlalu besar. Setelah dirasa sudah cukup, kalian tinggal pilih saya konfirmasi. Kalian juga bisa ubah posisinya putar-putar. Terserah kalian sih. Kalau sudah kalian tinggal pilih saya selesai. Setelah itu tampilannya seperti ini. Kalian arahkan stempel ini di bagian yang mau ditempatkan. Oke seperti ini. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa masalah dalam penempatan stempel ini. Dimana kalau stempel ini ditempatkan di tempat teks itu teksnya akan menjauh. Jadi nanti saya kasih tahu bagaimana caranya supaya stempel ini tepat di belakang teks. Untuk membuat stempel atau logo itu ada tepat di belakang teks. Kalian tinggal pilih saja ikon bungkus teks yang ada di bawah tadi. Kalau kalian block kemudian kalian klik ikon segitiga yang ke atas itu akan muncul menu bungkus teks itu kalau kalian block gambar stempelnya. Kalau kalian tidak block itu tidak akan muncul. Setelah itu kalian pilih yang di belakang teks. Kemudian kalian arahkan stempel ini di bagian yang sudah ditentukan. Tidak seperti tadi kalian untuk memindahkan stempel ini ke tempat yang ingin kalian taruh itu harus kalian gunakan cara seperti ini. Karena memang di belakang teks itu seperti ini caranya beda dengan yang di depan teks kalian bisa pindahkan teks itu sesuka kalian. Tapi kalau untuk cara di belakang teks itu ya seperti ini. Setelah stempelnya sudah ditempatkan sesuai dengan yang kita inginkan langkah selanjutnya adalah kita membuat tanda tangannya secara langsung atau tanda tangan secara langsung. Caranya juga cukup gampang kalian tinggal klik lagi ikon segitiga yang arah ke atas itu yang ada di pojok kanan bawah kalau tidak ada keyboard ya sebenarnya. Kemudian kalian masuk di menu berantah setelah itu kalian pilih yang gambar. Setelah itu kalian pilih yang baris pertama kemudian baris ketiga yaitu pena. Di sini kalian bisa setting warna pena yang ingin kalian gunakan ukurannya. Terserah kalian sih mau pakai ukuran berapa itu tergantung. Kemudian langkah selanjutnya setelah kalian sudah setting maka kalian tinggal buat saja tanda tangannya. Seperti ini kalian bisa lihat. Jadi ini harus sesuai dengan yang kalian inginkan. Kalau kalian salah membuat tanda tangan jangan khawatir disitu juga ada menu hapus. Jadi dia aplikasi ini cukup lengkap. Oke mungkin itu saja video kita kali ini. Lebih dan kurangnya video ini mohon dimaafkan. Terima kasih kepada kalian yang sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe bagi yang suka. Kalau bagi yang tidak suka video ini bodo amat. Saya Herdy sampai jumpa di video saya selanjutnya.